Cameron Winklevoss, co-founder dari Gemini, mengatakan Pada saat ini, tesis kerja saya adalah bahwa buluran berikutnya akan dimulai di timur Dan pemerintah Cina sedang menstimulus ekonominya juga Di update kali ini kita akan membahas potensial buluran terhadap kripto Tapi sebelum itu, saya minta tolong untuk like dan subscribe dulu ya Cepat kok, cuma 3 detik Supaya kalian nggak ketinggalan infonya Dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar Saya Nico, selamat datang di channel Cuan Crypto Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto Baik itu secara fundamental dan juga teknikal Tanpa ada dorongan atau bias dari pihak manapun Dan teman-teman jangan lupa untuk komen juga ya Karena di setiap akhir bulan kita akan ngadain giveaway untuk membership Cuan Crypto Di grup kita akan ngebahas ada banyak coin sekaligus Jika ada peluang masuk market, saya akan share juga ke teman-teman member Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita mulai analisisnya Pertama itu dari tweet Cameron Winklevoss Selaku co-founder Exchange Gemini Dia menganalisis bahwa bulan berikutnya akan dimulai di timur Dia juga berkata ini akan menjadi pengingat bahwa kripto adalah aset global Dan Amerika Serikat selalu punya dua pilihan Yaitu menerimanya atau tertinggal Itu tidak bisa dihentikan Tweetnya Cameron Winklevoss ini nggak bisa disepelekan ya Karena ia sebagai pendiri Exchange Gemini Yang bisa dikatakan cukup besar dengan hampir 2 juta visit tiap bulannya Pasti tahu sesuatu Mungkin karena dia memiliki data usernya Dan juga membandingkan regulasi kripto di barat dan juga di timur Kita ambil simple, kubu barat itu adalah Amerika Serikat ya Yang kita tahu belakangan aja SEC mendiskontinukan program staking dari Kraken Kraken ini didenda 30 juta dolar oleh SEC Lalu nggak lama kemudian SEC juga kasih warning ke Paksos selaku penerbit BUSD Akhirnya itu Paksos jadi menghentikan penerbitan BUSD baru Per hari ini tanggal 21 Februari Dan nggak cuma 2 hal ini yang diganggu Yang selama ini kita tunggu-tunggu pun belum selesai sampai sekarang SEC itu masih menggugat Ripple Bisa dikatakan kebijakan atau regulasi di Amerika Serikat itu sangat menentang kripto ya Dan itu nggak cuma Amerika Serikat Kanada pun juga sama Lalu UK pun juga demikian Binance itu dilarang di UK Saya mengeneralisasikan Amerika Serikat karena Amerika Serikat itu yang paling ngotot dalam hal regulasi kripto Padahal dari kripto ini bisa jadi salah satu pendapatan pajak Mungkin karena Amerika Serikat sebagai rumah dari USD Yaitu mata uang yang dipakai banyak negara Jadi mereka nggak pengen mata uangnya diambil alih oleh kripto Padahal kalau kripto diregulasi di Amerika Serikat Itu bisa membawa harga Bitcoin dan kripto lainnya itu naik sangat signifikan Sebagai perbandingan 2 exchange dari US ini aja Yaitu Nasdaq dan NYSE memiliki market cap 40 triliun USD Kalau kita bandingkan dengan negara lain itu sangat jauh signifikan bedanya ya Dan kalau kita bandingkan dengan kripto yang hanya 1 triliun USD keseluruhan Perbedaannya itu sangat masif Belum lagi kalau digabung sama perdagangan mata uang asing atau forex Jadi kalau kripto diregulasi di Amerika Serikat itu bisa membawa volume yang sangat besar banget Sekaligus uang segar di kripto Bitcoin ke 500 ribu dolar atau 7,5 miliar itu bukan hal yang mustahil Lalu dari berita lainnya China udah unban kripto Lebih spesifiknya di Hongkong Hongkong membolehkan retail investor membeli B-cap kripto Sebelumnya kan kita tahu China itu melarang sekali sama kripto Sekarang ini mereka udah berubah pikiran Mereka akan melegalkannya per bulan Juni 2023 Dan saya juga menemukan hal unik di tengah-tengah inflasi yang masih tinggi banget Pemerintah China itu menstimulus ekonominya Di saat Amerika Serikat melakukan quantitative tightening atau stop money printing Sekaligus menaikkan suku bunga Pemerintah China ini malah mencetak uang Ada 835 billion Chinese yuan masuk ke ekonomi via repo atau reverse purchase Jadi teman-teman kalau pemerintah mencetak uang pertama-tama itu masuknya Kebanyakan ke perusahaan besar Ke masyarakat awam itu sedikit banget Sekalipun kalau masyarakat awam itu dikasih Ujung-ujungnya duit itu akan kembali ke si kaya lagi Tahu dari mana? Contoh simpelnya misalkan kita dapat stimulus saat pandemi Atau kita dapat bonus di akhir tahun Ujung-ujungnya uang itu akan kita belanjakan lagi Entah itu beli mobil, entah itu beli handphone baru Atau membeli barang lain At the end kan ujung-ujungnya uangnya akan kembali lagi ke si kaya Dan China ini ada 835 billion Chinese yuan yang dicetak per bulan Februari Jumlahnya itu kalau kita bandingkan dengan bulan dan tahun sebelumnya itu sangat masif ya Ditambah Hong Kong juga unbanked crypto per bulan Juni Maka dari itu kemungkinan besarnya Cameron Winkovos ini berkata Next bull run akan mulai dari timur Ini berita yang sangat bullish banget tapi teman-teman harap waspada pada saat ini ya Karena crypto fear and greed index pada saat ini itu sudah memasuki fase greed Walaupun bukan di fase extreme greed tapi kita perlu pertimbangkan Biasanya itu saat di fase greed harga akan terkoreksi Dan di saat fear and greed index lagi di fase fear atau extreme fear Yang ada malah kebalikannya harga malah ngepam ya Jadi seperti itu untuk keadaan makro ekonomi sekaligus fundamental market Sekarang kita ke technical analysis Bagi yang gak suka sama technical analysis dan pengen ngeliat fundamentalnya aja ya teman-teman Stop sampai disini gak usah dilanjutkan videonya Tapi untuk trader yang ingin tahu keadaan market sekaligus potensial untuk masuk kembali ke market Kita lanjutkan Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya Supaya gak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga tradingnya lancar terus Kalau gitu langsung aja kita masuk ke technical analysis Barusan itu bitcoin ngetes lagi ke 25.000 USD Per time frame daily bitcoin baru aja tadi ngetes ke 25.000 USD lagi Lalu diingat sekarang itu masih sesi Asia Sesi New York itu belum ada pergerakan karena kemarin lagi libur Washington birthday Jadi hari Senin kemarin itu tutup Bisa dikatakan kebanyakan yang menggerakkan itu adalah sesi Asia dan retail Marketnya baru buka nanti malam jam setengah 10 malam WIB Kita kembali ke bitcoin Di 25.000 USD ini udah berkali-kali dites 25.000 USD merupakan resisten atau tahanan terakhir sebelum kita kembali ke bull market Di 25.000 USD itu terdapat 200 weekly moving average yang minggu lalu kita dapat rejection dari area sana Ini gak cuma 200 weekly moving average aja Tapi terdapat juga 50 weekly moving average Sekarang lagi pencobaan untuk breakout Jadi closing minggu ini akan sangat menentukan apakah kita berhasil breakout ke atas atau reject kembali Dan teman-teman juga harap ingat nanti di hari Kamis itu ada FOMC Minute sekaligus jumatnya ada rilis data PCE Data ini penting karena salah satu acuan ngeliat inflasi Dan 25.000 nya bitcoin ini merupakan penahan terakhir sebelum kita kembali lagi ke fase bull market Karena jika bitcoin breakout dari 25.000 itu bisa sangat cepat untuk kembali lagi ke kisaran 31.000 USD Dengan catatan 25.000 itu di breakout dengan volume yang cukup besar sekaligus konfirmasi akan menjadi support berikutnya Kita gak pengen 25.000 itu di breakout seperti candle ini ya Kecil breakoutnya Kalau di breakoutnya kecil dan gak ada momentum lanjutan ya rentan banget untuk terjadi breakout dan harganya drop lagi Maka dari itu minggu ini akan sangat penting untuk bitcoin Kalau kita ke daily timeframe 25.000 ini di tes berkali-kali Dan semakin sering supply atau resistance di tes berkali-kali itu akan menjadi lemah Kalau pelajaran teknikal analisis jadul di buku itu kan semakin sering supply atau resistance di tes Artinya resistance tersebut kuat padahal secara logikanya semakin sering order jual dimakan oleh buyer Ya lama-lama order jualnya akan habis dan membuat breakout Di sini kita udah ngeliat ada rejection cukup banyak ya Kurang lebih di kisaran 25.000 itu ada 6 berikut dengan candle hari ini Sebelumnya 25.000 ini juga di tes tapi hanya 4 kali langsung drop Sekarang di tes berkali-kali dan harganya tetap stay dekat-dekat sama area resistance Ini merupakan build up tanda-tanda mau breakout Teman-teman jangan terlalu buru-buru masuk market karena gak bijak kita masuk di area resistance Ditambah lagi sesi New York itu belum buka baru akan aktif kembali di hari ini Sekaligus kita juga perlu mempertimbangkan FOMC minus di hari Kamis dan juga rilis data di hari Jumat Palmnya Bitcoin ini cukup unik karena di tengah badai vote dan juga keadaan ekonomi yang kurang bagus Bitcoin ini tetap strong tabrakin area resistance Memang kita punya peluang untuk breakout dari 25.000 tapi peluangnya itu lebih kecil Lebih besarnya adalah kita terkoreksi dulu Pernah bulan belakangan 97% orang itu lagi profit dan kebanyakan profitnya itu belum disentuh Artinya masih unrealist profit Jadi saya gak kaget kalau misalkan Bitcoin terjadi koreksi Apalagi untuk orang-orang yang sebelumnya beli di bawah akan melakukan aksi profit taking Bagi saya personally, palmnya Bitcoin ini agak aneh walaupun memang market cara kerjanya seperti itu Sekarang itu lagi di area resistance besar dan di time frame lebih kecil itu masih tertahan loh Uniknya disini tuh banyak banget yang masih mau beli di Bitcoin dengan harga tinggi seperti ini Baris divergence di daily time frame pun masih terbentuk Jadi kalau terjadi koreksi ya merupakan hal wajar banget Pada di bulan Juli dan Agustus lalu ini juga terjadi baris divergence Tapi bukan baris divergence yang kuat Price actionnya membuat higher high dan momentum indikator stagnant Ini bukan resistance kuat aja bisa membuat Bitcoin terkoreksi lumayan jauh Ini setelah kasusnya Luna ya Luna itu disini dan FTX itu disini Dan baris divergence yang terbentuk di daily time frame itu bisa bertahan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan Kalau kita turun ke time frame lebih rendah yaitu 4 jam Misalnya Bitcoin disini itu membentuk ascending triangle Ascending triangle ini merupakan pattern bullish Tapi pattern itu punya probability nya Jadi kita juga harus punya data pendukung dari indikator lain Jika Bitcoin ada closing di atas 25.200 dalam weekly candle nya Itu bisa membuat konfirmasi akan terjadi breakout dan akan lanjut naik Untuk saat ini support terdekat adalah 23.300 dan juga 21.500 23.300 sebagai support dari ascending triangle dan juga 21.500 merupakan support besarnya Bitcoin Di 22.500 juga ada support Tapi ini bukan merupakan support yang terlalu besar Jadi kurang lebih seperti itu ya Secara keadaan makro ekonomi dan fundamental dari blok timur itu memang cukup bagus dan bullish banget Tapi volume besar itu masih berada di blok barat Sebagai trader kita gak bijak long atau beli di area resistance Harga itu gak bergerak satu arah dengan satu candle besar Jadi stay safe, sabar sampai terjadinya koreksi atau setelah membuat konfirmasi breakout resistance Untuk coin lainnya kita ngebahas ada di grup ya Sekaligus saya juga sharing entry Kapan saya masuk market Di grup kita ngebahas ada banyak coin Ini merupakan grup berbayar tapi murah banget Lebih murah teman-teman join grup dibandingkan beli es teh manis perharinya Leceh banget kan? Gak sebanding deh sama aset teman-teman dan juga edukasi yang didapat Buat yang mau dapet free membership Comment setiap videonya nanti di akhir bulan Saya akan pilih dan undi 2 random comment dari video di channel ini Tapi buat teman-teman yang mau langsung join tanpa nunggu undian giveaway Cara join grup ya teman-teman bisa tonton klip video berikut ini Saya tunggu di grup ya Saya mau kasih tau juga cuan kripto ini ada grup telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efesien Gak pusing buat analisa chart apalagi yang belum ngerti Yang kedua update terdepan karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya Yang ketiga teman-teman sekalian dikasih tau kapan waktu terbaik untuk beli coin Dan itu biasanya barengan saat saya juga beli coin Yang keempat ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member saling kenal dan tanya jawab Dan yang terakhir teman-teman bisa request coin untuk dianalisa Ini grupnya gak gratis ya teman-teman Tapi tenang harganya murah kok Yaitu 199.000 rupiah Eits tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi 99.000 doang Atau kalau dihitung itu sama aja kayak 3.300 rupiah per hari Ini biaya per bulan ya teman-teman 3.300 tuh murah banget ya Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan Tapi kalian bisa dapet manfaat yang cukup banyak dari grup ini Ini harga promo ya teman-teman Cuma buat 100 bendaftar pertama So jangan sampai ketinggalan ya Karena tinggal sedikit banget slotnya Teman-teman bisa ngeliat Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif Dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tau ke grup ini kapan untuk entrynya Bisa lihat disini ada 3 video yang diunlisted dari youtube Karena ini khusus untuk member dari grup tersebut Kalau kalian berminat saya akan kasih link telegram di kolom deskripsi Kalian tinggal chat saya berminat gabung Ditunggu di grup ya Capek kan beli pas lagi tinggi jual pas lagi rendah Ayo buruan gabung grup ya Saya pamit dulu Salam Jual kripto jual terus